Pasangan selebritis, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan merembah dunia virtual atau metaversi dengan meluncurkan Lesnar Metaversi. Akan ada sejumlah aset digital di metaversi tersebut, salah satunya token kripto. Dikutip dari buku putih di laman resminya, Lesnar Metaversi merupakan perusahaan berbasis metaversi yang didirikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Keduanya menyebutkan Lesnar Metaversi sebagai dunia digital yang bertema cyber future. Lesnar Metaversi akan mempertemukan seluruh orang di Indonesia dan global untuk berkomunikasi, bermain, bekerja, serta berkompetisi secara virtual, kata perusahaan dikutip dari laman resmi mereka. Perusahaan menawarkan sejumlah aset digital di dunia metaversi itu, salah satu aset digital yakni token kripto bernama Lesnar Coin. Para pengguna token kripto itu bisa memakainya untuk gamifikasi di Lesnar Metaversi. Akan ada permainan bersifat play to ear yang juga siap diluncurkan. Selain token kripto, Lesnar Metaversi akan menyediakan NFT alias non-fungible token. Lesnar Metaversi menyiapkan 8.888 avatar yang bisa dibeli untuk bermain dunia virtual. Sebelum Lesti kejuaraan dana reski billar, putri dari Ustadz Yusuf Mansur, Werda Mansur, serta Anang Hermansyah juga meluncurkan token kripto. Werda resmi menggelar presel token kripto bernama iCoin di pink sale pada pekan lalu. Sedangkan Anang membuat token kripto bernama ASIC, namun BAPPEBD menyebutkan bahwa token kripto milik Anang Hermansyah itu dilarang untuk diperdagangkan. Ini karena belum masuk daftar 229 aset kripto yang diizinkan dan diperjual belikan. Dapat kami sampaikan bahwa token ASIC dilarang untuk diperdagangkan, kata BAPPEBD melalui akun Twitter mereka. Dua pekan yang lalu, ini disampaikan untuk menjawab salah satu pertanyaan pengguna. Alasannya, tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia, ujar BAPPEBD. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih telah menonton!